Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara bikin wajah putih dan glowing Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin di klut wajah aku secara langsung Mereka lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus ondron sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian tuh cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah tuh bahan yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah 1 putih telur Nah tuh telur ini harus kalian ambil putihnya aja Nanti hasilnya tuh bakalan jadi seperti ini Nah tuh putih telur ini sejak dulu memang dipercaya Sangat bagus digunakan untuk mencerahkan Mengglowingkan, mengencangkan, serta bisa bikin wajah kan itu tetap awet muda Apalagi jika kan rutin dan juga telatnya dalam menggunakannya Masker ini sangat ampuh digunakan untuk memutihkan kulit wajah kalian Dan kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Tepung beras Tepung berasnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan tepung beras putih cap rose brand Nah tuh tepung beras ini juga sangat bagus digunakan untuk memutihkan serta mengangkat sel-sel kulit mati Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Yang akan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk putih telurnya Nah ini putih telur aku udah aku masukkan ke dalam wadah Jika sudah tinggal kita tambahkan aja untuk tepung berasnya Untuk tepung beras ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Nah kurang lebih sekitar segini Langsung aja kita aduk-aduk sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Atau untuk kalian yang ingin maskernya ini lebih bisa digunakan untuk melebapkan dan juga menutrisi kulit wajah Kalian juga bisa menambahkan madu Kalau kalian ingin menambahkan madu tinggal kalian tambahkan aja 1 sendok teh Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan baru-baru sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja Biar lebih gampang dan juga gak berantakan Nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu kayak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video ini dulu Biar gak kelamaan ya guys stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan masker campuran antara tepung beras dan juga putih telurnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu tampak lebih putih, lebih cerah, lebih glowing dan juga kelihatan lebih kinjolong Dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku itu terasa lebih kencang Dan tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar dan juga kering banget Sekarang ini jika dipegang itu berasa sangat halus, lembut, lembab dan juga sangat kenyal Pokoknya masker itu bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Jadi gak wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan tugasnya yang lebih maksimal lagi dalam memutihkan kulit, mengglowingkan, mengencangkan, serta wajahkan tuh Biar tetap awet muda, kalian harus rutin dan juga telatan dalam menggunakannya Dalam satu minggu cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan tugasnya ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Oke jadi selesai video dari aku, semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan kemarin kasih sudah selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih